Baik, hari ini kita akan membahas tentang rasio calor jenis atau specific heat ratio. Calor jenis adalah salah satu sifat termodinamika, sifat thermal yang dimiliki oleh satu zat. Nah, ada dua jenis calor jenis, yaitu pertama, calor jenis pada volume konstan. Mari kita bahas satu. Untuk calor jenis volume konstan, kita bisa anggap sebuah sistem yang volumenya konstan, seperti tangki, yang kaku. Yang tidak dapat berubah volumenya, walaupun kita kasih tekanan atau temperatur yang tinggi. Misalnya saya punya tangki, berisi gas ideal. Gas ideal, monoatomic ya. Kita anggap aja dulu, monoatomic, monoatom. Maka, kalau kita kasih calor, sistem ini, misalnya calor masukin, Maka, kalau kita masukkan ke dalam hukum termodinamika pertama, yaitu Ki sama dengan delta U ditambah W. Karena ini adalah volume konstan, maka Wnya sama dengan 0. Sehingga, Ki sama dengan hanya delta U. Nah, Ki ini, yang masuk adalah digunakan untuk menaikkan temperatur, sehingga delta U-nya positif, atau U-nya bertambah besar. Artinya, dalam sistem gas monoatomic ini, terjadi M dikali C, V, yaitu calor jenis pada volume konstan dikali delta T-nya ya. Dikali delta T, sama dengan delta U. Sehingga, kita bisa nyatakan bahwa calor jenis pada volume konstan adalah delta U per M dikali delta T. Ini adalah, ya kita anggap dulu ya, pertama adalah calor jenis pada volume konstan. Yang kedua, yaitu calor jenis pada tekanan konstan. tekanan konstan ya. Itu apa? Biasanya untuk tekanan konstan kita menggunakan sistem, apa namanya? Sistem silinder piston. Sehingga, gas di sini, tekanan konstan. Begitu kita panaskan, pada saat gas di sini ingin tekanannya mulai bertambah, dia tidak jadi karena volumenya bertambah, sehingga tekanannya konstan di sebuah nilai. Sama penurunannya seperti tadi bahwa, dengan hukum termodinamika pertama, bahwa Q itu sama dengan delta U ditambah W, tapi keduanya memiliki nilai, W-nya tidak nol karena ada perubahan volume. Akhirnya, saya bisa tulis di sini, M dikali Cp, calor jenis pada tekanan konstan dikali dengan kenaikan temperaturnya, sama dengan delta U ditambah W. Kemudian, W ini, kita tahu bahwa W adalah integral P dV, atau untuk tekanan konstan adalah P dikali delta V. Sehingga, saya bisa tuliskan bahwa Cp Cp itu sama dengan delta U ditambah W-nya saya ganti dengan P delta V M dikali Cp dikali delta T sama dengan delta U ditambah W. Artinya, saya dapatkan Cp sama dengan delta U ditambah W per M dikali delta T atau kalau saya ganti W-nya sebagai P delta V maka delta U ditambah P dikali delta V dibagi dengan M delta T ini adalah Cp ya gitu oke ini kita sudah punya dua jenis color jenis nah, rasio rasio kalau rasio color jenis atau specific heat ratio itu kadang dilambangkan dengan K kadang dilambangkan dengan Gamma dalam hal ini kita gunakan K ya atau oke sini K ya nah K ini sama dengan Cp per Cp sehingga kalau saya turunkan adalah Cp delta U ditambah P delta V dibagi M delta T dibagi dengan Cp-nya ini lagi delta U per M delta T oke ya sehingga saya bisa coret ini ya oke sehingga saya punya K itu adalah delta U ditambah P delta V dibagi dengan delta U atau delta U-nya adalah atau saya tulis 1 ditambah P kali delta V dibagi delta U ya oke kita bisa lanjutkan lagi oke saya tulis ulangnya bahwa K adalah 1 ditambah apa tadi P sorry saya tulis ulang oke sekarang saya ulang lagi ya jadinya rasio itu adalah 1 ditambah P delta V per delta U oke nah saya akan jabarkan satu persatu nih yang atas dan yang bawah dalam persamaan gasnya di alp delta V itu kan sama dengan P dikali V2 min V1 ya atau PV2 min PV1 oke nah PV2 itu bisa kita asumsikan karena karena persamaan gas ideal itu kekik persamaan gas ideal kan begini PV sama dengan NRT ya ini RU yaitu konsanta gas ideal konsanta gas universal ya sehingga saya bisa ganti dengan NRT2 minus NRT1 oke nah ini adalah delta V sehingga saya P delta V sama dengan saya bisa tuliskan N dikali R dikali T2 min T1 oke nah kemudian delta U yang bawah itu kan sama dengan U2 min U1 kita tahu bahwa ini ada energi kentik molekul jadi 3 untuk gas monoatomik 3 per 2 NRT2 min 3 per 2 NRT1 sehingga saya bisa tuliskan adalah 3 per 2 NRT2 minus RT1 oke nah kalau kita kembalikan P delta V dan delta U ini ke rasio keluar jenis maka saya bisa tuliskan bahwa K sama dengan 1 ditambah P delta V NRT2 min T1 dibagi dengan 3 per 2 NR NRT2 min T1 oke agar lebih jelasnya saya coba ini saya konsisten dengan RU ya untuk konsantra gas universalnya disini U disini U disini U disini U disini U disini U disini juga U ya nah sehingga ini saya bisa cari ini oke sehingga K untuk gas monoatomik ideal adalah 1 ditambah 1 per 3 per 2 atau 1 ditambah 2 per 3 sehingga kira-kira ada 1,667 nah ini untuk gas monoatomik mono mono atomik ya nah untuk gas diatomik gimana gas diatomik energi kinetik molekulnya 5 per 2 N RT sehingga untuk gas diatomik kita bisa turunkan menjadi 1 kira-kira kira-kira adalah 1,4 untuk gas diatomik oke nah terkadang kita kita persamaan gas ideal yang awalnya tadinya begini PV sama dengan N RT kalau kita turunkan menjadi PV sama dengan masa per MR dikali R dikali T kemudian kita turunkan lagi menjadi PV per M sama dengan R per sorry ini U ya R per MR R per MR dikali T sehingga saya bisa tuliskan seperti ini PV nya volume spesifik volume per masa ini kita punya R dikali T nah R ini panus tanta gas spesifik gas spesifik untuk udara biasanya sama dengan 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin dengan K udara sama dengan 1,4 karena udara terdiri dari berbagai macam gas yang dominannya adalah gas diatomik seperti N2 dan O2 karena dominannya 2 gas ini jadi untuk apa gas ideal udara kita bisa gunakan persamaan ini kemudian kemudian